Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi kembali menerima logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Kali ini KPU menerima supanyak 1.908 kotak suara yang langsung disimpan di kuda KPU untuk nantinya dirakil. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi telah menerima logistik untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Jambi 2024. Beberapa peralatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang sudah dikirim KPU Pusat diantaranya pilih suara, tinta, dan kabel Ties, dan yang terakhir adalah kotak suara supanyak 1.908. Ketua KPU Kota Jambi mengatakan logistik Pemilihan Kepala Daerah 2024 diterima secara bertahap dan yang terakhir datang pada hari Jumat 27 September. Ketua Kota Jambi kedatangan logistik Pemilu berupa kotak suara 17.908. Dan sebelumnya sudah ada tiga jenis logistik yang datang yaitu tinta, pilih suara, dan cekil. Nah, kalau ini kan nanti penempatannya selain gudang sini ada ya? Insya Allah untuk seluruh logistik akan kita tempatkan di sini, yang ada di kantor Kota Jambi itu cuma tinta, selebihnya bakal ditempatkan di sini. Kalau surat suara sendiri kapan? Surat suara mungkin di pertengahan bulan Oktober insya Allah sudah siap ya, sudah siap dikirim dari tempat, dari gudangnya gitu ya, dari perusahaan. Kalau untuk milik suara ini pengesetannya kapan? Kalau ini kan, kalau ini sudah bisa kita set, petak suara sudah bisa kita set, nanti akan kita tempatkan di sini semua gitu kan. Tapi kalau surat suara kita masih menunggu dari KPI RI dan KPI Provinsi koordinasinya setiap apa gitu kan. Ada untuk desain surat suara sendiri sudah? Belum? Sore nanti kami akan melakukan desain surat suara ya, rapat publikasi desain surat suara bersama itu pasang-sangat. Sementara itu untuk kertas suara, Denny menyebut jika KPU dan pasangan calon masih merancang bentuk kertas suara. Nantinya jika telah disepakati, maka desain kertas suara akan segera dikirim untuk dilakukan pencetakan.